Yo, what's up guys, welcome back to Bashing Rotak YouTube channel Sama gue Marvin, dan yes, kita lagi gak ada di studio Tapi kita lagi ada di Singapur Hey, hey, hey Landed in Singapore Oke, jadi dipasenin mobil gede Buat kita nih, kita bersembilan Totalnya ya Oke, kali ini kita ke Singapura ngapain Karena, yes, hari ini adalah hari Iphone, Iphone Day Dimana orang-orang pick up Iphone, ya, para-para yang Pesan, semua orang bisa Punya Iphone 14 Pro Dan 14 biasa, hari ini Dan ya, kita syarat dulu buat eye color ya Mas Adi yang udah ngajakin kita Mas Adi yang udah ngajakin kita Kita itu adalah tech reviewer Kita udah tau-tau berapa orang, Mic? 12 orang Selusin tech reviewer Diajakin sama eye color ke Singapura Buat nyicipin, ngerasain experience Iphone first day gitu ya Max 2563 Tiga, di purple ya Kita unboxing langsung nih Ada kabel lightning sama USB-C Kabel, 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 oke Terus ada 6 hektar Terus ada Oke Oke, ini di hapen ini guys Udah diusir sama polisi Serius, serius Dan gua pun akhirnya berkesempatan untuk juga beli satu Iphone 14 yang baru disini Apakah Iphone-nya? Siop Tadaa, ini dia Iphone yang gua dapetin akhirnya setelah perjuangan yang lumayan lama Karena gua gak tau kita harus order online Jadi gua pikirnya gua nginget video dari Droid Lime dari Wasawirman beberapa tahun yang lalu Mereka tuh sempet nge-camping juga nyobain Dan ternyata toko di sebelah Apple Store yang gak perlu ngantri itu ngejual juga si Iphone yang waktu itu dijual Gua pengen nyobain itu karena gua pikir beli di toko mungkin lebih enak ya Karena gak perlu ngantri-ngantri banget Jadinya gua pilih jalo tersebut Dan ternyata semua toko di Singapura itu sold out buat Iphone 14 yang Pro dan Pro Max Gua udah keliling mungkin 4-5 toko di beberapa lokasi Semuanya gak ada Cuma bisa beli di Apple Store dan Pas gua cek pun di Apple Store itu cuma bisa pick up-nya hari esok Yang mana gua gak bisa karena malam ini gua harus pulang ke Jakarta Jadi akhirnya gua tiba-tiba di contact sama Satish kayak itu Gadget ya Dia nawarin Iphone 14 Pro Max dia karena dia beli 2 Thank you so much, thank you so much Gua sampe bisa masuk ke dalam sini juga Thank you banget, thank you banget Gua udah muter 1 Singapura Kita liat-liat bisa foto bener di dalam Oke, oke, cool Ya jadi thank you buat Satish Dia sebenernya pengen ngambil 1 doang Jadi sebenernya mau diwatalin Tapi dia telepon gua dulu Gua bilang oke gua ambil deh Jadi yes ini dia Iphone 14 Pro Max Yang varian Space Black 512GB Yuk kita handboxin Hahaha continua Oh D Evil P Soup Tip лек selamat menikmati so guys here we go the iphone 14 pro max ini yang warna space black jadi space black nya ini agak sedikit lebih gelap ya dibandingin sama space grey yang sebelumnya gue pake di ini 13 pro dan overall ya gue kenapa pilih yang max ya gue sebenernya pengen yang pro awalnya karena gue suka sama hp yang agak kecil sekarang ya tapi sekarang karena gue mikir dengan fitur-fitur barunya ios 16 kayak always on display which is sekarang ya ini kalian liat ya ini always on display nya enggak bener-bener mati sih kayak yang ada di samsung atau xiaomi atau hp-hp android lain tapi ini ya memang on judulnya ya memang always on layarnya selalu hidup gitu dengan wallpaper dan mungkin dengan widget-widget yang ada cuman ya itu gue takut jadinya karena dia semua hidup baterainya bakal lebih boros dan itu juga udah di share di review-review sama beberapa tech reviewer kayak mkbhd udah bilang baterainya jadi lebih boros dibandingkan sama yang 13 pro dan menurut gue 13 pro pun ini baterainya pas-pasan banget buat gue so sekarang gue decide buat coba yang max dulu mungkin kalau gue ngerasa ini kegedean nanti atau keberatan mungkin nanti gue consider untuk jual ganti yang lebih kecil dengan ya gitu kita mesti kompromi sama baterainya aja cuman ya so far menarik sih gue suka banget sama si dynamic island nya animasinya smooth banget tadi pas gue buat daftar face ID tuh ya bagus banget hasil kayak animasi gitu bener-bener apa sih interaktif ya jadi bener-bener smooth intuitif banget kerasa dan ketika tadi kita tes juga kayak play music buat timer itu lumayan enak kepakenya buat transaksi apa transisi antar apps juga jadi lebih kayak lebih seamless lebih ada apa sih apa bisa dibilang ya kayak jadinya tuh ya kita sebagai user juga punya apa fun gitu ya dapet elemen fun mungkin ini juga faktor baru kali ya so ya gue akan coba pakai cuma so far ya improvement nya menurut gue itu si tiga key point pertama dari segi tadi always on display kedua dynamic lain ketiga warnanya yang sekarang lebih black nih ya jadi lebih dark lagi oke paling itu aja sih buat first impression dan unboxing kita trip kita ke Singapura kali ini gue akan pastinya review ini nanti di Indo setelah kita pakai sekian lama biar kita bisa ngerasain lebih jauh dan again saya cuma mau bilang thank you so much buat iColor yang udah terbangin kita semua kesini juga shout out buat Satish kayak itu Gadgets kalau kalian pengen lihat juga review iPhone 14 Pro Max versi mereka cek juga linknya gue taruh di kolom preskripsi di bawah dan itu aja thank you semua temen-temen yang udah nonton semoga videonya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya nama gue Marvin stay safe to healthy and ciao eh keliatan ya mic lagi tidur ya hahaha iya keliatan haaa haaa ternyata ada mic lagi tidur dari tadi disana gua gak keliatan tadi kameranya ketutupan sama ikon-ikon eh ada mas Moby disini ya elah gua gak lihat dari tadi sih mic disitu iya iya